Intro Di video saya yang sebelumnya, saya berbicara tentang sebuah pengalaman yang belum tentu bisa menjadi guru yang terbaik. Tahiran punya pengalaman banyak, tetapi tidak pintar-pintar juga. Sebab sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa ia hanya mengalami, tetapi tidak pernah menjadikan apa yang dialaminya itu menjadi sebuah pengalaman. Video kali ini saya akan melanjutkan tentang sebuah pembelajaran dalam hidup. Pembelajaran dalam hidup itu membentuk sebuah kurva, dan banyak orang menggambarkan kurva pembelajaran dalam hidup itu secara keliru. Kebanyakan kurva belajar itu digambarkan seperti ini. Mengamali dari titik nol, lalu kemudian beranjak naik perlahan-lahan ke atas. Pada kenyataannya tidak selalu begitu bukan? Kalau mau melihat kurva belajar alamiah, perhatikanlah seekor anak burung yang untuk pertama kalinya meninggalkan sarangnya untuk belajar terbang. Saat terbang untuk pertama kalinya, anak burung itu akan meluncur ke bawah. Namun ketika ia terus belajar mengepakkan sayapnya, maka perlahan-lahan dia bisa menahan gaya gravitasi bumi. Bahkan akhirnya dia bisa naik kembali. Jika kurva belajar kita anggap pada titik nol, sebenarnya yang terjadi dalam proses pembelajaran adalah dari titik nol menjadi minus, lalu kemudian menjadi semakin minus. Lalu pada titik tertentu, ia mengalami titik balik, sehingga dia kemudian naik kembali, bahkan melampaui titik nol itu. Kurva belajar itu lebih tepatnya saya gambarkan seperti huruf J. Awalnya turun hingga mencapai titik terendah, kemudian perlahan-lahan dia akan naik-naik-naik dan melampaui titik di mana dia turun tadi. Bahkan terus naik hingga sampai ke punca. Proses belajar juga seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya sedang membangun sebuah usaha untuk pertama kalinya, dan Anda merasa itu sangat berat, Anda melakukan kesalahan di sana-sini, Anda mengalami kegagalan, bahkan Anda merugi, saya pikir itu hal yang sangat biasa. Karena itu sebuah proses pembelajaran dalam sebuah usaha. Dalam proses pembelajaran, jangan bersikap idealis. Tidak mau jatuh, tidak mau gagal, tidak mau rugi. Sebagai anak-anak kecil yang belajar sepeda, tentu dia pernah jatuh. Demikian juga dalam proses pembelajaran, pasti ada jatuh bangunnya. Yang terpenting bukanlah berapa kali kita jatuh, tetapi apakah kita bisa memetik pelajaran dari kegagalan kita itu. Sehingga di waktu yang akan datang, kita tidak lagi melakukan hal yang sama. Apa jadinya jika kita ditekan untuk tidak boleh melakukan kesalahan pada saat proses pembelajaran, maka kita tidak akan pernah berani untuk belajar. Jika kita tidak pernah belajar, maka kita juga tidak akan pernah membuat kemajuan. Potensi di dalam diri kita akan menjadi sia-sia. Persis seperti anak burung yang tidak berani belajar terbang. Potensinya untuk bisa terbang pun menjadi percuma dan sia-sia. Beranikanlah diri Anda untuk belajar. Jangan terintimidasi dengan kegagalan maupun kesalahan yang Anda buat pada saat proses pembelajaran. Sebab ada waktunya kita akan mengalami titik balik, yang mana itu akan membuat kita terbang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!